Orochimaru Oke, ulernya keluar, kena stun Musuhnya kena stun Ulernya keluar Yo guys, balik lagi dengan seligoh Sekali kita bakal main game epic ninja lagi Dan kali ini gue bakal bahas hero Orochimaru Ninja SS Orochimaru ya guys ya Tapi gue lupa ya Ini gue lupa juga bahas lagi ketiga Nanti kita bakal bahas ya guys ya Oke, kita langsung ke ninja aja ya guys ya Orochimaru bagus atau tidak bang? Ninja SS Poison Teman-teman, Poison ya Oke, kita langsung buka aja ya guys ya Jadi salah satu ninja Poison yang menurut gue terbaik ya guys ya Cukup bagus untuk kalian untuk dapetin Orochimaru Bagus nggak untuk di line up kan? Bang, bagus ya guys ya Bagus ya Kenapa gue bilang bagus? Kita langsung aja ke skillnya ya guys ya Nah, ini kita masuk ke skillnya Nah, kalian lihat ya Skillnya guys ya Kita mulai dari mana? Dari paling atas ya guys ya Nah, ini ultimate-nya Orochimaru bakal nge-summon ya Ulernya itu guys ya Dan bakal memberi damage Poison Dan decrease ya guys ya Decrease ya guys ya Ngurangin ya guys ya Ngurangin attack si musuh Dan Apa itu? Ngurangin ini juga Apa itu? Receiving healing Menerima healing Nah, guys ya Misalkan ada ninja yang nge-healing si musuh tersebut Ya, nggak ini guys ya Nggak 100% Ini bakal ngurang Gue nggak tau ngurang ini berapa persen Nah, ini Dia bakal ngasih ini damage juga guys ya Damage per second Nah, efek Poison ini Albol returns during poison Will transform in damage Oke, nah kita bakal lanjut lagi ya Ke skill 2-nya ya Nah, ini bakal ini Dia punya ini guys ya Punya skill ya Dia bakal Nge-stack-nya The random 3 enemies ya Ketiga musuh Dan menyebabkan ini guys Menyebabkan efek Poison ya guys Racun lagi Dan stun Ya, ini ya Dan reduce Efek of chakra Ngurangin efek of the chakra-nya juga Temen-temen ya Wah, gila Bagus nggak guys ya Bagus temen-temen ya Udah ngurangin attack Ultimate-nya Kena poison Ada skill nge-stun-nya juga Jadi, so far Oke, harus mengering Oke, kita langsung lanjut aja guys ya Ke skill 3-nya Nah, ini dia guys ya Ini juga guys Dia memberikan damage kecil temen-temen Damage kecil Tapi dia bakal nge-dispelling Enemy anti-debuff-nya Debuff shield-nya ya guys ya Dan memberi ini Menyebabkan silent effect ya Efek silent ya Ada stun, ada silent Ada poison Ngurangin attack juga Gila nggak? Bagus nggak? Bagus kan Noro Cimano guys ya Bagus ya guys ya Dan gue paling suka itu adalah Efek pasifnya Pasifnya apa bang? Nah, fear ya Yang dimana dia bakal ngeribus ya Ngurangin enemy Nindev-nya guys ya Selama pertarungan Dimulai ya guys ya Gila Nindev-nya yang ngurang berapa tuh Gede banget ya Seribu tiga-terat sih temen-temennya Nah, itu guys ya Jadi, kalau kalian nanya bang Orochimaru bagus nggak bang? Bagus Untuk di line-up? Oke nggak bang? Bagus ya guys Apalagi kalau kalian Mengkombokan Orochimaru ini Dengan ninja Yang ngasih kalian Cakra cepat Kayak Sesnaruto ya Sesnaruto tau siapa ya sih Gue lupa ya Atau Conan ya gue lupa dah Skill yang bisa ngasih Itu Conan ya guys ya Gue lupa dah Yang cepat Cakranya Itu bagus banget ya Untuk Orochimaru Untuk skill ultimate-nya Bakal nge-decrease attack-nya juga ya Oke, kita langsung testing aja guys ya Testing arena Kita testing arena ya Orochimaru-nya Walaupun Orochimaru gue belum Jadi-jadi amat deh guys ya Oke nih Kita lawan Bang Sifo kah Mantan Ini Mantan Apa namanya Clan gue ya Kalau dia mau balik lagi Gak masalah guys ya Gue bakal Wih ada yang nyerang gue Gue tau Siapa sih You challenge Oh gue yang challenge Oke, kita bakal lawan Bang Sifo ya Bang Sifo Kita keluarin ini dulu Dan gue pakai line up Ini Zabuza Attack-nya nambah ini D-Dara ya Sebenernya sih Gue pengen pakai Haku juga sih Tapi mungkin Untuk di line up kedua ya Oke, kita bakal coba ya Kita bakal lihat ya Pokoja Oke Cing, cing, cing Kita bakal lihat Orochimaru Waduh, kena stun Oke, petir Ayo, Orochimaru Orochimaru Oke, ulernya keluar Kena stun Musuhnya kena stun Ulernya keluar Oke, belum ultimate Belum ultimate Waduh, belum ultimate Udah kalah nih Oh, belum ya Kena stun lagi Oke, efek ularnya Tuh Kena Stun Banyak banget ya guys Yang kena Poison decrease Attack ya Tadi keluarin Uler-ular kecilnya itu Ada yang kena stun juga ya Gila, tuh liat ya Damage Orochimaru Masih kecil Teman-teman Emang Belum jadi banget Ya teman-teman Kalau kalian lihat 14.000 ya Wajar-wajar aja Kalah Damagenya sama yang lain ya Yang udah 30.000 Ya, 30.000 ke atas Ya, power ya Kompor powernya guys Bedanya 15.000 ke atas ya Oke Lohan siapa lagi nih Bang Tajak Bisa gak ya Dia udah ini level 71 Guys ya Ini bakal susah Powernya dengan segini ini Udah agak ngeselin Madara ARB Ini bakal kalah gak ya Ini bakal susah Ada ini Ada Kurenai Jadi kita bakal coba aja Ini gue yakin kalah nih Perbandingan power yang beda Dan tambah lagi Dia punya jiranya juga Gue juga pengen cari jiranya Yang bisa ngubah jadi katak ya Kemarin kita udah dapet jiranya ya Oke Gue lupa Oke Kita bakal coba lawan ya Menang kalah ya Udah guys ya Kita hajar aja ya Gue lupa Gue punya jiranya Tinggal kita masukin aja Tapi jiranya Nanti gue masukin sunadi dah Oke Aduh dia nyerang Orichimaru gue dulu Kena silent Gak bisa ngapa-ngapain Rame Totomi Oke Ini bakal Oh kena stun Oke stun ulernya Orichimaru Kena kodok ini Jiranya Oke Ini raseng kan Nah Oke Slow Oke Efek ini Efek Poison Oke Nah ini gue pengen males nih Efek kayak gini nih Kurene itu ngeselin ya Tuh Setun dari deidara gue tuh Gak kena temen-temen Rame Totomi Oh menang gak ini Oke Oke selama Orichimaru gue gak mati Waduh kalah Kalah ini kalah Kalah guys Ini kalah Intinya Kurene itu Kurene itu arus ini deh Bentar gue coba ya guys ya Kurene bentar ya Kalau kita ubah ya Misalkan kita ubah Deidara kita gak usah kita masukin Kita masukin Haku ya Bisa gak ya Kita coba guys ya Jadi gue gak main deidara ya Walaupun deidara punya skill stone ya Itu sangat merugikan gue Mungkin ini bakal kalah juga sih Tapi Orichimaru gue tuh di belakang jadinya guys ya Dan dia nyerang Sasuke gue yang keras Oke ini bisa menang Kemungkinan ya Nah udah gak kena apa-apa Rame Totomi Dan tambah lagi Haku gue itu ngasih efek yang namanya Buff Defense juga Nah oke Dia cuma mau maju-majuin Dijadiin satu Gue gak tau ini menang atau enggak Oke efek slow Nah ini sangat membantu Oke efek stun Nah gak bisa ngapain-ngapain ya Oke kombo Listrik Petir Jebret Boom 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 Setun Oke efek poison mati 1 Zabu 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 Corrosi mati Aduh Udah berkumpul nih Kurena itu fungsinya Kurena sama jiranya Itu ngumpulin guys Aduh jadi kodok Oke Rai Tototomi Kurena harus dibunuh dulu Oke ini menang kah Wah menang nih kayaknya Main nih ya Mainin line up juga perlu guys ya Oke kayaknya Gue gak tau ini bakal menang atau enggak Aduh kena Raseg kan Oke ultimate Aduh kenanya itu lagi Aduh bayawan sama Naruto itu maling males Itu bisa Oke kena stun Ini bakal susah nih Karena Naruto nya itu bisa ini ngeheal guys Please stun Biar dia gak bisa ngeheal Nah oke Ultimate Jebret Menang kah Aduh ngeheal lagi Ngeheal ngeheal kayak kucing By one terakhir Oh iyalah Sabuza Stun dia Ini kayaknya bisa menang nih Bisa menang Sekali lagi Sabuza Stun Gak Gak Dair Finally Main in line up temen-temennya Gila Mantep guys ya Nah itu ya Jadi kalo kalian mau pake Orchimaru juga Kalian harus cek juga line up nya Makanya tadi Gue ngeselin Kurena ini ya Dia ini Kurena ini kombo wombo Dengan si ini Ya dengan si Jiraya Dikumpulkan nya lah Ada naruto juga Dikumpul Jira yang senyerang Bear Tapi kadang-kadang Si Jiraya juga bisa Pecah gara-gara Sabuza Makanya ini Orchimaru tuh Jangan diserang sama Sabuza dulu Makanya Gue ganti dulu Oh nih Deda harus diganti nih Gak bisa juga nih Walaupun Deda itu sangat Menguntungkan kita juga Bisa nge-stun juga Bisa Stun area Serangan Intinya juga ya Basic nya juga Skill basic nya juga Nah itu ya temen-temennya Oke Gimana untuk kalian teman-teman Orchimaru Warit atau tidak Ya warit jadi damage nya itu Gak berasa banget ya temen-temen Jadi gak terlalu berasa ya Karena dengan ultimate nya itu Kita itu masih bisa Kemungkinan untuk bisa Ngelauan musuh tersebut ya Mau mereka nge-heal juga Kayak si naruto itu juga ya Bakal kewalahan juga Nah naruto ya guys Kalau healing-healing nya itu Di decrease juga temen-temennya Oke temen-temen Gimana untuk kalian Kalau kalian pengen ambil Orchimaru Ambil aja Sangat warit Ya temen-temen Warit Maka Orchimaru ini Ninja SS Top tier menurut gue temen-temennya Oke temen-temen Kalau kalian suka dengan konten gue Jangan lupa di like Subscribe Tinggalkan komentar kalian Aktifin juga loncengnya Biar kalian dapat notif-notif dari gue Mampu konten yang menarik dari gue juga Pasti ya temen-temen Dan jangan lupa bagian diri kalian Baru bagian dengan orang lain Gue Ligo Spam Induriris Sismen Bye-bye Sub indo by broth3rmax